Intro Halo internet, Assalamualaikum Selamat pagi, jadi Di vloggam kali ini, gue mau sharing Hotel Seru, tepatnya di Kota Bandung, ini hotel Ambiencenya Korea banget ya Jadi kita sempet posting di Instagram Dan banyak terjadi kesalahpahaman Di gue dan Instagram Caca, banyak banget Orang yang ngira beneran di Korea Jadi kita mau klarifikasi Kita merasa gak enak Kita merasa gak enak Akhirnya Caca membuat Klarifikasi Di hotel ini bisa dibilang berhasil Dengan konsep Koreanya, karena banyak yang ketipu Oke, jadi ini hari terakhir Kita sebenernya, mungkin Kalau vlog traveling yang beneran Dari depan, tapi kalau gue kebalik Ini beneran baru bangun tidur Jam 8 pagi Beneran Itu Caca lagi mau sarapan Nah, yang pertama gue mau ngomongin sarapannya dulu Disini sarapannya cukup unik Tidak seperti hotel-hotel kebanyakan ya Jadi disini sarapannya ala kart Bukan pras manang ya Jadi kita dikasih menu Disuruh pilih gitu Pagi ini hari kedua menu kita Ini menu Caca Makanan Korea beneran Menunya ya Kemarin gue udah nyobain Gimana Caca makanannya Caca? Makanannya tuh Korea banget Jadi kemarin hari pertama Kita bilang malem ya Hari pertama tuh kita udah nyobain Yang ternyata enak Nah sekarang nyobain lagi Jadi jarang-jarang Caca bilang makanan lain tuh enak Itu paling susah makan sebenernya Sumpah Hari kedua gue makannya biasa aja ya Breakfast Roti sama sosis sama omelette Kemarin udah nyobain Cuma karena gue tipenya gak suka makan pagi Terutama nasi Jadi hari kedua makan ini Dan di hari kedua ini Karena kita mau check out jam 11 siang Kita minta makanannya dianterin Itu bisa dianterin ya Kemarin Cic kita di restorannya Baru-baru di restorannya Di lobby Nanti kita lihat suasana disana ya Cukup, cukup enak ya Dan lobbynya di lantai 5 Lucu ya Lobbynya di lantai paling atas gitu Ini udah lobby dan restoran Jadi ini lobby tuh orang pintu masuk Di bawah lantai dasar langsung lobby ya Ini lobbynya lantai 5 Jadi sekarang kita mau makan dulu Abis itu rapi-rapi Sebenernya udah lumayan rapi sih ya Oke, bawah kita kan gak banyak Kita cuma quick escape doang ke Bandung ya Liburan sejenak ya kabur sebenernya Jadi kita mau makan dulu Abis itu lanjut lagi Nontonnya juga drama Korea Oke, makanan sudah habis Sekarang udah jam 9 lewat Saatnya kita siap-siap ya Beberes sedikit lagi Sebelumnya gue lupa Ngasih tau nama hotelnya Ini nama hotelnya Tama boutique hotel di daerah Pasir Galiki Ini di daerah Paskal ya Deket dari stasiun Bandung itu 5 menit-an naik mobil ya Jadi kita kesini juga naik kereta Nyari yang deket stasiun emang Dan kebetulan dapet hotel ini ya Ini liat ya Agak berantakan sih geng Tapi gak apa lah Ini gue abis bikin teh Ini mainan yang gue bawa sih Mainan gue sama Caca Taruh sini laci Seperti biasa ada tempat kopinya Ini lagi nonton teh story Pas banget nih Film yang bikin gue cinta banget Sama mainannya Terus ini ada Kulkasnya di Spencer Kosong-kosong-kosong Kemarin seperti biasa ya Terus dapet kimono lucu ini Ini kamar mandinya Lumayan besar Terus Ini kalau Buat yang mau tau kiblat Gak usah khawatir Ada tempat kiblatnya Ini kita gak bawa sejadah Jadi pake Apa nih Cana Yang di kasur Ini ada disini Kita jadikan sejadah ya Ini tempat sholat Terus ini lorongnya Ya itulah tadi Tour singkat Dan yang lucu itu adalah Sebenernya belakangnya ya Ini belakangnya yang sangat Menjual sekali Iconic ya Berasa banget koreanya Jadi Pas gue browsing Ada foto Gambar ini Langsung deh Kacan akhir Dia suka banget sama hotel-hotel Lucu kayak gini Ini kita dapet kamar yang sweet Sebenernya twin bed ya Karena yang Single bednya gak dapet Tapi ini dibantuin sama dia Untuk digabungin Jadi Helpful sekali ya Terus ini ada dapet balkonnya juga Taraaa Ini balkonnya Langsung bisa menghirup udara Korea Kalau malem Ada nasi uduk Enak banget disitu Dua malem kita makan disitu terus Semalamnya disini 700 ribuan ya Cah Itu harga weekend Kalau weekday sih Gue sempet cek di bawah itu ya 400-500 lah Jadi Buat kalian yang suka Hotel-hotel lucu Mau nyobain disini Worth it banget buat dicobain ya Nama hotelnya apa? Belum disebut? Eh udah ya Jadi rekomendasi banget Buat lo yang suka Iseng-iseng nih Cari Atau mau cobain hotel dengan Interior yang lucu Experience yang baru Bisa cobain hotel Pertama boutique hotel ini Sekarang kita mau siap-siap dulu Abis itu ke lobby Check out Kita lihat sekeliling hotel ini ya Oke Oke gengs Kita sudah siap Pulang Sudah mau check out Sudah rapi-rapi ya Ya Sudah semuanya Tadi habis harapan Langsung siap-siap Sekarang saatnya pulang Kita mau lihat lobbynya Lobby yang di lantai 5 ya Lobby yang di lantai 5 ya Lobby dan area makan Sub indo by broth3rmax Jadi gimana Cacau sebagai Design interior? Oh cari ini puas gak? Puas! Bagus Bagus Nice try Bagus loh untuk Memunculkan Ambulin Korea-Koreanya di apa sih? Ya udah Kita sampai lantai 5 Iya Sub indo by broth3rmax 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 Oke Jadi kita sudah check out Ini di Apa namanya? Rooftop ya? Iya Rooftopnya Rooftopnya Di belakang juga ada Kursi-kursi Bisa makan di sini Ini spotnya seru banget Kemarin sempat foto-foto di sini Oke Jadi itu tadi Review sedikit Tentang Tama Butik Hotel ya Hotel bertemakan korea Buat kalian fans korea Yang pengen ngerasain Rasanya ada di korea Tanpa harus ke korea Wajib banget Coba di sini Apalagi sekarang lagi Ada virus-virus corona Iya Gak usah kekulai Isinya Ke Bandung ya Abis ini aku jadi pengen Coba drag wang Oke Sampai ketemu di video berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Halo 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 Terima kasih.